Tim unit Polsek Mestong sedang melakukan pengejaran terhadap tukang kebun yang menculik Aliana Baby. Saat ini disinyalir pelaku sedang berado di Riau. Dan juga Polsek Mestong harap kepada pelaku untuk menyerahkan diri segera. Karena perbuatannya menculik Aliana Baby dan juga motor. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek! Unit reskrim Polsek Mestong saat ini masih berada di Riau untuk melakukan pengejaran terhadap tukang kebun berinisial S yang merupakan pelaku penculikan anak 3 tahun bernama Aliana Baby yang sudah ditemukan di pangkalan palalawan Lesung, Provinsi Riau. Diketahui pelaku meninggalkan korban di sebuah warung dan pelaku sendiri pergi meninggalkan korban. Namun pada saat itu juga korban Aliana Baby diselamatkan oleh warga dan dibawa ke Polsek Lesung. Disampaikan oleh Kapolsek Mestong AKP Taroni Zebuah, saat ini anggota tim unit reskrim Polsek Marosebo masih berada di Riau dengan anggota kepolisian di sana untuk mengejar pelaku penculikan. Karena disinyalir, pelaku masih berada di sekitaran wilayah Riau. Selain itu juga pelaku memiliki alamat lain di Serdam, Pedagai, Sumatera Utara. Melakukan pengejaran, penyelidikan dengan koordinasi dengan pihak Polsek Pangkalan Lesung. Bila barangkali memungkinkan kita bawa pulang tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena motor daripada keluarga tersebut juga motor vario, dibawa lari juga ke arah sana seperti itu. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.